Kita pergi dari sini. Ya, mas. Kenapa lagi? Kamu tuh enak banget ya, mempergi aja. Kamu tau gak istri kamu tuh lagi sakit? Istri sakit. Aku harus pergi mencari duit pengobatan. Dengan menjadi budaknya Rosy? Jangan komentari hidup aku ya. Renita itu kan adik kamu. Dan kamu tidak mau kenapa-napakan sama Renita. Kalau tidak ada duit pengobatan. 150 juta. Iya, Bu. Biaya pengobatan yang sebesar itu. Aku sendiri juga tidak tahu. Harus bayar dari mana, Bu. Kondisi Mami saat ini. Kan lagi marah-marah sama aku, Bu. Aku mohon-mohon sama Mami. Pasti Mami gak peduli sama aku. Aku minta maaf sama Ibu. Sebenarnya aku tuh pengen banget untuk bayar semua pengobatan Renita. Tapi kondisinya. Nanti Ibu bantu pikirin masalah ini ya, Arya. Iya, Bu. Mudah-mudahan ada solusinya. Iya. Aku pamit dulu ya, Bu. Aku harus jaga Renita ke rumah sakit. Iya. Hati-hati ya. Terus kamu harus jaga kesehatan kamu. Terima kasih aku. Ibu juga harus jaga kesehatan Ibu juga. Iya. Tidak bisa, Bu. Ya Allah. Aku harus cari dari mana uang sebesar itu untuk pengobatan Renita. Maaf, Om. Sampai sekarang saya belum bisa nampain orang yang nabrak Renita. Saya juga udah ke rumahnya. Oh, tapi katanya Elena malam ini mau ke rumah itu lagi, Om. Semoga Elena ketemu sama orangnya, Om. Elena itu benar-benar peduli sama Farhan. Sampai sekitunya dia membela Farhan ya, Gid. Iya, Om. Biar kalau begitu saya pamit, Om. Oke. Hati-hati ya. Ya. Siap. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Saya bisa bertemu dengan Pak Farhan? Pak, Bu. Kami sudah tidak bisa menerima kunjungan. Ya udah, gak apa-apa. Terima kasih. Besok saya kembali. Baik, Bu. Tidak perlu. Saya dulu respek sama kamu, Merah. Tapi setelah deket dengan Farhan, Semuanya berubah. Respek saya hilang sudah. Sebetulnya saya masih bisa sabar menghadapi kamu. Tapi istri saya tidak. Justru sikapnya semakin keras karena kamu dan Farhan masih juga belum mau perlisahan. Pak. Pak. Tolong Blacklist atas nama Merah. Tarang jangan sampai ketemuan anak saya. Baik, Pak. Pak. Kamu masih kurang jelas sombongan saya. Pak Wiratama, saya mohon izinkan saya bertemu dengan Mas Farhan. Saya janji setelah saya bertemu, saya tidak akan pernah kembali lagi, Pak. Kamu ini benar-benar keras, Pak. Sebaiknya kau fokus sama di kamu yang koma. Biar Farhan hanya jadi urusan saya. Halo, Bu. Halo, May. Mayra. Tadi nak Arya kesini. Dan dia bilang kalau kalau biaya rumah sakit Renita kena 150 juta, May. Sebesar itu, Bu? Iya, May. Dan kata nak Arya, dia susah cari uang. Susah cari uang segitu. Yaudah. Yaudah, Bu. Terang dulu, ya. Mayra akan coba ngomong sama Mas Arya. Iya, May. Yaudah, Bu. Nanti, nanti para telfon lagi, ya. Iya. Kamu kenapa, sih? Biaya pengobatan Renita tuh gede banget. Oh, ya bagus dong. Kamu bisa minta sama Tante Dina. Aku harus jangan becana, ya. Ya nggak mungkin lah, Bu Nina itu mengeluarin uang. Dia tuh benci sama kita. Kenapa nggak mungkin, Arya? Aku datang kesini sama Tante Dina. Maksudnya kamu? Kamu lihat ke belakang. Bu Dina. Arya, saya mau bicara sama kamu. Kayaknya nggak bisa sekarang deh, Tante. Soalnya, Arya lagi pusing mikirin biaya rumah sakitnya Renita. Kamu nggak usah pusing, Arya. Maksud, Bu Dina apa ya? Saya bisa melakukan apapun buat kamu. Asalkan, kamu mau mencabut tuntutannya terhadap Farhan Arya. Iya loh. Tante Dina ini sampai menjatuhkan harga dirinya. Demi Farhan. Sayang. Bawa Bu Dina ulang aja ya. Kata kamu dia mau menerima penawaran saya. Kok dia pergi begitu aja? Sebentar Tante. Tante tenang dulu. Biar aku ngomong sama Arya. Renita. Renita. Kamu cepat sembuh ya. Kamu cepat sehat seperti sediakallah. Karena cuma kamu yang tahu kebenarannya, Renita Kamu cepat semua, ya Arya! Arya! Arya kamu gimana sih? Jangan ngelurung-ngelurung waktu dong Kamu tahu kan, aku lagi nggak bisa bantu kamu Kalau tiba-tiba ada pengeluaran besar dari perusahaan, Papa pasti curiga Kepang hari terima aja sih tawarannya Tante Dina Kamu jangan marah-marah kayak begini dong, aku punya rencana lain, ya Kelamaan? Langsung aja terima tawarannya? Ya, kita harus ulur-lurung waktu dulu supaya mama Dina itu bisa disetir Oh, gitu maksudnya? Ngomong dong dari tadi Iya, makanya jangan marah-marah mulu Sekarang kita ke rumahnya yang nabrak Renita Aku nggak mau ya, dia itu dicuci otak sama pihaknya, Farah Ayo Sari Aku tunggu kamu di rumah untuk membahas biaya perawatan rumah sakit Renita Kita ngobrol di rumah, bukan ngobrol di sini dan ngobrol sama orang lain Dan kamu, Ros Kamu tuh emang bener-bener keterlaluan ya Kamu tahu kak Renita lagi koma Tapi kamu malah memanfaatkan waktu untuk menggoda mas Arya Eh, Merah Arya tanpa aku bodo juga udah nyerahin diri kok Lagian kamu nggak usah mikir macam-macam deh Nggak usah nuduh aku yang nggak-nggah Lebih baik sekarang kamu tuh pikirin Gimana caranya kamu meng-cover biaya rumah sakit adik kamu Mas Arya ini kan suaminya Dia juga harus mikirin biaya perawatannya Renita Tenang aja Arya punya uang kok Kalau dia sama aku Dan uangnya bukan untuk Renita Ayo kita pergi dari sini Ya mas Kenapa lagi Kamu tuh enak banget ya memang pergi aja Kamu tahu nggak istri kamu tuh lagi sakit Istri sakit Aku harus pergi mencari duit pengobatan Dengan menjadi budaknya Rosy Jangan komentari hidup aku ya Renita itu kan adik kamu Dan kamu tidak mau kenapa-napakan sama Renita Kalau tidak ada duit pengobatan Eros Terima kasih Tadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.